Tidak hanya soal penghinaan terhadap presiden, pemerintah, hingga lembaga negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga mengatur mengenai alat kontrasepsi. Pasal ini pun menjadi sorotan karena dinilai bisa menghambat upaya layanan kesehatan seksual di tanah air. Center for Indonesian Strategic Development Initiative menilai bahwa aturan di KUHP ini akan membuat upaya layanan kesehatan seksual dan reproduksi akan menjadi sentralistik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!